Intro Pagi ini pemirsa saya akan mengajak anda untuk melihat sebuah rumah mungil yang menarik Ada kalanya kita senang sekali berbelanja pernak pernik untuk keindahan rumah Ini adalah salah satu contoh dimana sebuah rumah bisa cantik dengan menata pernak pernik yang ada Dengan sesuai apa yang diinginkan Intro Assalamualaikum 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 Selamat pagi Pagi Mbak Li apa kabar Radu senang banget Cantiknya pagi ini Makasih Pemirsa ini adalah Mbak Li ya Kita akan lihat rumahnya Kita langsung lihat boleh ya Mbak Silahkan Ini ruangan apa nih Ini ruangan keluarga Oke Tempat biasanya Somi sama anak-anak nonton Santai Warnanya matching dengan bajumu sekarang ya Mbak Li ya Kebetulan emang suka juga warna abu-abu Warna netral ya Pemirsa Pemirsa Anda bisa lihat disini bagaimana mensikapi sebuah ruangan Ruangan ini kalau boleh tahu tanahnya berapa meter persegi Tanahnya ini 160 Bangunannya sendiri 125 Anda bisa lihat disini Bagaimana pemilihan warnanya Warna disini adalah warna yang monokrom Yaitu warna putih dipadukan dengan warna abu-abu dan warna hitam Bisa dilihat disini kertennya juga warna abu-abu Abu-abu metalik Lalu dindingnya dikasih aksen dengan wallpaper Leper Selanjutnya boleh lihat ke ruangan belakang itu kayaknya ada pink-pink tuh Mbak Iya yuk kita ke belakang Iya yuk lihat yuk Ah ini terasnya cukup luas ya Iya manis teras belakang Oke dan ini area apa nih Mbak Lia? Ini ceritanya aku buat duduk ngopi-ngopi Oke Coffee Corner Oh Coffee Corner Iya Jadi biasanya ngopi-ngopi Cantik ya kalau anda lihat Pemirsa Dindingnya tidak sampai 2 meter tapi ini ada meja bar Dan juga ada kursi tinggi Jadi bisa untuk ngopi-ngopi Cantik ya Apalagi ini dikasih juga aksen wallpaper Stikers Ini kalau ini coffee corner Iya Lalu di sebelah sini pink semua nih ceritanya apa yuk lihat yuk Mbak Iya Ini warnanya pink banget Pinky banget Iya Dan ini area untuk makan Iya meja makan Meja makan Ada barbecue juga Iya barbecue memang sengaja ditaruh di situ Dan saya lihat warna pinknya berkesenambungan sampai ke area gasebo Oh nanti sekali Iya Anda juga tentu banyak sekali yang menyukai warna-warna tertentu Salah satu contoh disini adalah Mbak Lia menyukai warna pink Karena keluarganya ada suami dan anak-anak tentunya warna pink tidak hadir di semua ruangan Jadi ini adalah area kesukaannya Mbak Lia Iya Coffee corner meja makan dan juga gasebo semuanya berwarna pink Tidak ada salahnya ya Anda bisa lihat disini Dan kita lihat itu gasebonya cantik sekali Warnanya juga pink Iya Dan ada tanaman-tanamannya Boleh langsung lihat ke kamar anak Mbak? Boleh Oke Yuk Nah ini temanya lain lagi Kalau yang tadi kan ada abu-abu, ada pink, ini colorful Colorful Warnanya juga Iya Ini berbeda pemirsa Anda bisa lihat warnanya orange dan kuning Apakah ini warna kesukaan anakmu atau bagaimana? Ya, begitu ini memang suka warna orange ya Oke Jadi aku padu padanin aja sama warna-warna cerah lainnya Iya dan sengaja memang dibuat seperti ini karena ruangannya tidak terlalu luas Mbak Lia Dan tempat tidurnya ada di samping dan juga ada di atas Warnanya juga cantik Semuanya senada Itulah salah satu contoh Dimana Mbak Lia disini bisa memadu-madankan barang-barang yang dia beli sesuai dengan warna yang diinginkan Ini semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda semua Tentunya Anda juga pasti ingin sekali kan melihat kamar di atas Kita langsung lihat ya Mbak Silahkan Baik 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 Nah, ini juga ada wallpaper-nya Iya, stiker ya Stiker Stiker wallpaper Stiker dingdeng Anda bisa lihat di sini Pemirsa, ternyata area sini juga diberikan aksen stiker dinding dengan pola-pola yang menarik dan masih ada nuansa warna pink. Begitu juga corner di sini, ini hanya ruangan yang kecil, tapi tentunya masih bisa kita berikan pernafonya cantik. Biar cantik, jadi Mbak Lia happy ya lho naiknya. Iya, biar setiap ruangan itu gimana caranya biar senang, happy gitu ya, dan ini juga tidak mengganggu sirkulasi yang lewat. Enggak. Kamarnya di sebelahnya. Di atas. Ayo Mbak Nis. Makasih. Ini kamarku Mbak Nis. Iya. Tempanya masih pink cantik kan? Cantik. Warna pink itu selalu ingin membuat kita tersenyum soalnya. Iya. Jadi saya begitu lihat kamarnya langsung tersenyum soalnya, ini contoh bagaimana Mbak Lia menata kamar tidurnya sesuai dengan warna yang diinginkan. Warna pink. Berarti suamimu senang pink atau mengalah dengan istrinya ceritanya? Iya, terima bersih aja. Oh, terima bersih aja. Oke, Anda bisa lihat di sini warnanya dan juga dindingnya ditretmen dengan wallpaper. Ini juga masih stiker wallpaper. Iya, wallpaper stiker. Sebetulnya mudah sekali mengaplikasikan wallpaper seperti ini, tapi ingat pemirsa, jangan asal tempel, perhatikan betul bahwa dindingnya harus dalam keadaan tidak lembab. Ini juga aksen-aksen bambu, aduh cantik sekali. Pasti suka belanja nih. Iya. Aksen banyak tuh di online sih, tampak gitu ya. Dan ini cushion-nya juga cantik-cantik, warnanya pink juga. Bisa senada warnanya. Ada warna-warna seperti ini. Nah, itulah tadi pemirsa, Anda bisa lihat bagaimana cantiknya ruangan kamar dari Mbak Lia. Dan di sebelah adalah kamar anak-anak. Kamar anakku yang cowok. Laki-laki. Dan itu warnanya, warnanya masih monokrom ya temanya, karena kan anak cowok juga nggak terlalu suka yang warna-warni. Betul sekali. Jadi ya, saya aplikasikan warnanya masih abu-abu hitam. Abu-abu hitam. Oke, jadi Mbak lihat tadi kamar anaknya warnanya berbeda. Iya. Di sini ya. Itu warnanya lebih ke warna hitam. Abu-abu. Dan abu-abu. Jadi lebih sesuai laki-lakinya. Laki-laki. Oke. Pemirsa itulah tadi bagaimana Anda bisa lihat rumah yang cantik, rumah tinggal dari Mbak Lia dan keluarga. Ini sebagai salah satu contoh di mana Anda yang memiliki rumah muil, tentunya tidak harus besar sebuah rumah yang indah itu. Dengan rumah yang mungil, Anda juga bisa menatai dengan baik selama membeli barang-barang yang sesuai dan memilih warna yang sesuai dengan keinginan kita. Itulah tadi Mbak Lia, terima kasih banyak. Sama-sama Mbak. Tamit, saya ke bawah dulu. Nanti kita ngobrol di bawah ya. Oke. Halo, nama saya Boy. Dan saya seorang mahasiswa. Dan saya disini mengundang The Project disini untuk makeover kamar saya. Karena sederhana banget nih kamar saya. Saya pengen banget, leluasa banget. Saya juga suka yang kreatif banget soalnya kan. Jadi sosialnya bagus gitu. Jadi, minta tolong banget sama tim The Project. Terima kasih. 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 Terima kasih.